Jadi kalo kebelet-kebelet udah gausah masuk akal balik Halo guys, ketemu lagi di... Jejena National Oke jadi kita mau pergi hari ini berempat, kita mau pergi kemana? Kita mau ngecek, mau ngasih liat mereka nih Rumah barunya Zin Zunaira Weeey Alhamdulillah Akhirnya ya Apa namanya? Kebeli juga rumah setelah penantian dan penabungan untuk Zin Zunaira Nah tapi sebenernya rumahnya masih... Masih kosong, masih pembangunan sih sebenernya Nggak udah jadi Cuman kita mau ngerombak gitu Nah jadi kita mau ngeliatin before Muzik 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 tapi karena dikunci jadi kita lewat sini aja ini garasi bawahnya nah disini tuh ntar ada 4 kali bangun studio studio musik ini sebenernya bilang cuma dimansatin buat studio musik karena yang dulu kan sempit banget studio ini mungkin lebih besar bisa rekaman geram juga gitu loh studionya tapi masih kosong liat Zen ini studio papa nanti tuh nanti Zen disini mau main drum mau main gitar Zen mau ikut papa belum ada apa-apa iyalah masih kosong sekarang kita ke atas oh enggak ini liat dulu sini ini service areanya jadi ini nanti kamar kamar para mbak-mbak disini tuh mbak-mbaknya nah dapur kotor disini terus ini kamar mandi ini dapur kotor pokoknya nanti disini juga akan dibikin enak pake TV sofa dipakein AC gitu biar pada gak kegerahan ya kan mantap nah ini bisa apa ya buat nyimpen-nyimpen kali ya ya bisa buat simpen-simpen barang gitu oke kita naik yuk ke lantai 2 eh ini lantai 2 kan bener nah jadi ini tuh pintu utama nih yang tadi aku bilang tadi kan kita masuk lewat garasi sebenernya pintu utamanya disini jadi masuk ini langsung ruang tamu ya ini kayak foyer gitu lah ruang tamu terus langsung ini living roomnya ruang TV sebenernya masih belum tau ya mau konsepnya kayak gimana sih Zain mau kayak gimana sih konsep rumahnya Zain Zain mau kayak gimana konsep rumahnya kiri 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 oke baiklah mereka pun masih belum ada ide ya jadi ini living room mungkin nanti disini ruang TV ruang keluarga terus disana meja makan sama dapur bersih disini disini juga ada balkon nih Zain Zain nanti dada dada sama tetangga disini dadah 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 ya kalau misalnya ada anak kecil lagi gak ya di komplek ini? ada tetangga bisa juga Ricky oh iya bener baru punya baby nah oke lanjut ini ruang makan disini nanti mungkin meja makan nah disini dapur dapurnya kayaknya kecil aja ya di atas ini dapur kecil padahal aku kan hobi banget masak tiap hari aku masak terus disini ada kamar ini kamar tamu nih tapi aku masih galau antara ini mau dibikin kamar tamu atau jadi tempat mainnya Zain Zunaira mumpung mereka masih kecil mainannya kayak masih butuh space yang luas kan untuk mereka main karena masih segede gede gini jadi rencananya ini mau dibikin tempat main dulu nanti kalau udah agak gedean baru jadi kamar tamu gitu guys oke sekarang kita ke taman belakang ke outdoor ini outdoornya pusing pusing mami pusing pusing mami pusing aku disini bakal bikin kolam renang sama gasebo ya disini awalnya tuh gak akan dibikin kolam ya awalnya tuh kita memilih untuk rumput aja semua gitu tapi setelah dipikir pikir 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 lebih dalam kayaknya enak kalau rumah ada pool mereka pasti lebih seneng ya oh gitu mau berenang karena Zen juga hobi banget dia seneng banget main air jadi yaudah deh kayaknya dipakein kolam berenang sama untuk nongkrong nongkrong mungkin nanti gasebo disini ini ini apa ya pokoknya rencana ini kayak buat kita makan disini juga lah kita iya iya Zunei mami tadinya mau beliin ini rumah Barbie nanti disini buat Zunei buat rumah-rumahan terus kayak kitchen-kitchenan buat mereka nih ini tidur apa bangun sih? bangun momi kan lagi ngomong ini nanti disini mami kasih mainan buat Zen ya seneng gak Zen oke sudah taman buat oh iya ini kita ke lantai 3 tinggi tinggi sekali weng 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 naik naik ke puncak gini tinggi tinggi sekali kuek 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 kiri kanan kulit kita konsepnya begini oh iya jadi gampang gitu loh jadi kalo kebelet kebelet udah gak usah masuk kuek kuek gimana sih oke jadi ini adalah lantai 3 yang pertama ini ada balkon lagi dulu ini balkon kecil yang menghadap nanti ke kolam berenang menghadap ke kolam berenang disini ya oh iya maaf 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 panas panas hei makanin tangan gue sampe ngeceh semua sampe basah ini engga ini balkon ya terus ini kamar utama ya kamar utama kamar kita berdua ada nih kamarnya biasa lah ini kamar terus itu wardrobe sama oh konsepnya kita juga gini sama nya juga konsepnya gini jadi kita serba toilet jadi kalo kebelet gak usah ke kamar mandi langsung toilet gitu guys dan ini buat wardrobe nanti ini kamar disini ada pintu yang bisa langsung kok ke balkon tapi nah ini ada kamar dulu iya ke balkon tapi kayaknya ini mau aku tutup jadiin lemari ya setuju iya gak bisa setuju 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 lemari eh kok dibuka kayak tau jadi jalan salah satunya ini pokoknya jadi lemari ini kita mau liat kamarnya Zain sama Zune pilih 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 mau yang mana gimana cara milih Zain pupi ya pupi ya pupi ya Zune kentut kali kentut kali ya ngeden kirain pupi ini apa ini kita buka dulu aja tadaaa ini rencananya sih kamar chef ya enggak sih beda dikit doang coba siapa yang kamarnya mau ini ini lebih besar dari yang satu ketawa Zene ketawa kak Zene Zene mau kamarnya ini mau kamarnya ini gak kayaknya dia tertariknya kamarnya di bawah sama mbak ya inilah antara kamar Zene atau Zuneira nah ini mereka ada balkonnya ini udah pada nyumput ini balkonnya besar banget nih sebenernya ini balkonnya terlalu luas menurut aku jadi mereka bisa makan disini sarapan disini nanti pake aduh ini panas payung nah ini balkonnya juga nyambung ke kamar satunya busaran kamar itu udah pada kamar ini tapi cukup lah gunting batu kertas hmm oh dimana? kamu arahin dong jadi gunting gunting batu kertas hmm waaaah Zene kala Zene kertas oh berarti terseran disini terseran disini terseran disini terseran dis sebelah fair ya karna ini sweetan mereka ok udah keluar udah deh oh ini kamar mandi eh udah ya tadi ya kamar mandi nanti buat Zene sama Zunaira mandi disini ya oh ini lagi dicor ulang nih karna bocor guys tuh dicor ulang deh Zene eh Zene panas ya Zene aduh 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 Oke guys, jadi kita mau cerita-cerita juga ya tentang.. Wah adem nih. Nah adem nih, alhamdulillah ya Allah. Mau cerita sedikit tentang rumah inilah, kenapa, pokoknya dan lain-lain. Dari kapan gitu ya? Oke. Udah disediain nih pertanyaannya? Boleh pertanyaan yang pertama? Silahkan. Kenapa milih rumah ini, Kak JJ? Sebenernya yang lebih struck dulu di sini sih Nana sih ya? Teteh dulu tau. Oh teteh dulu, sebenernya Nisha. Jadi cerita awalnya banget nih ya, cerita awalnya banget memilih rumah ini. Kenapa dulu ya? Kenapa memilih rumah ini? Karena akhirnya kita memutuskan rumah ini tuh kayak pas ya. Maksudnya semuanya lokasinya tuh deket. Apalagi nih sama Andara tuh kayak semenit. Kesekolahan deket. Sekolah tinggal jalan kaki. Ke kantor deket. Terus masih di daerah yang rumah kita sebelumnya. Karena aku tuh udah pewek banget. Maksudnya udah nyaman lah dengan lokasi lingkungan di sini. Jadi kenapa milih rumah ini? Terus yang kedua rumahnya yang gak terlalu yang besar banget gitu juga enggak. Tapi yang yang sempit juga enggak pas. Untuk kita tuh, menurut kita ini pas gitu. Buat anak dua tuh pas. Buat anak dua. Enggak. Walaupun nanti nambah saat lagi juga masih pas. Masih cukup. Gitu. Jadi akhirnya jatuh cinta lah sama rumah ini. Jadi sebenernya gini ya. Ini kita cerita dulu. Flashback dulu ya. Flashback dari bulan Januari. Sebelum Januari deh kayaknya. Januari lah. Enggak yang kita mau bawa-bawa belakang itu. Oh kalau bawa-bawa belakang apa pas masih hamil. Sebenernya dulu tuh gak pengen nyari rumah lagi. Dulu tuh sebenernya pengen beli tanah di belakang rumah kita yang sekarang. Yang di Miral. Mau digedein. Cuma setelah aku pikir-pikir. Itu ide aku ya. Aku tuh kayak. Dibom kar gitu. Dijebol gitu ya biar luas. Cuma setelah aku pikir-pikir gak akan luas banget juga gitu. Apa sayang duitnya. Jadi mendingan aku saranin kita nabung lagi aja. Cari yang bener-bener baru. Yang emang luas gitu. Jadi waktu itu sempet ini ya. Sepet cek cok. Bukan cek cok kayak perbedaan pendapat. Kayak aku lebih pengennya. Udah lah kita bobo aja rumah belakang. Jadi mau beli yang rumah belakang sekarang. Yang ditempatin tinggal dijebolin. Jadi disatuin. Tapi dia. Oh udah mah satu nanti kotor. Mau lahiran juga. Waktu itu mau lahiran. Terus. Ya gak akan gede-gede banget juga. Terus sayang. Wah pokoknya gak apa lah. Udah lah. Daripada ribet lagi. Cari rumah lain. Udah lah kita bobo. Kan rumahnya gak nyambung gini. Sebenernya agak gini. Jadi aku kurang srek gitu. Kan kalau nyambung gini mungkin lebih enak ya. Ini kayak ngengsel. Ngengsel. Gini aja. Udah lah kita sabar dulu. Disini dulu kan anak juga baru masih kecil kan. Jadi kita nabung lagi dulu. Cari yang lebih oke lah. Iya. Itu tuh hamil berapa bulan lah. Tapi waktu itu sudah berpikir. Untuk. Iya. Karena aduh kayaknya kok barang bayi tuh. Banyak. Apalagi kembar. Plus kembar. Sekarang deh coba lihat ke rumah tuh. Kayak udah barang bayi dimana-mana emang sudah. Ya udah. Jadi waktu itu pas dari lahiran. Nabung ya. Kita bener-bener nabung, nabung, nabung. Ini udah ngincer rumah ini kalau aku ini di Januari. Coba Januari, Februari. Kamu gar-gar ngantrenisya kali ini hari rumah ya. Sebenernya teteh yang pengen beli rumah ini. Teteh kan lagi cari rumah juga. Teteh aku. Akhirnya dia ada situ di sini. Akhirnya nabung dia sebelah sana lagi. Jadi yang ini dia bilang, Nas coba deh. Nas jadi lihat deh rumah ini. Oke banget. Maksudnya harganya. Lokasinya. Lokasinya maksudnya masih oke. Nah akhirnya. Pas aku lihat. Eh. Iya aku mah langsung jatuh cinta sama rumah ini. Waktu itu dari. Aku dulu gak ikut. Cuma dikirimin video. Wah iya nih. Oke nih. Nah tapi ada drama lagi guys. Setelah itu dia menemukan lagi rumah lain. Bikin galau lagi nih. Di daerah veteran. Aku nemuin. Harganya ya sama lah kurang lebih. Cuma di sana tuh. Service area nya lebih. Lebih gede ya. Lebih enak. Terus ada udah dapet kolam berangnya juga. Ada kolam berangnya. Kalo ini kan bikin. Nah dia mulai ini lagi nih. Tergoyah lagi. Dan temanya juga gue banget gitu. Tergoyah lagi. Tapi aku keke rumah ini. Iya. Karena emang deket ke mamanya. Tetep. Kalo aku mainin deket sama mama. Tetep ya. Udah lah setelah di perundingkan. Dan akhirnya. Coba lihat-lihat lagi ini. Akhirnya dia juga ya udah lah. Iya. Dan disini kelebihan nya bisa bikin studio itu. Karena disana emang ga ada tempat buat studio ya. Nah iya aku tuh kayak membuat. Ini kan. Panas-panas sih. Panas-panas sih. Sayang disini kan ada studio kamu tuh. Di bawah gede. Itu gudang bisa dibikin studio gede. Kalo disana ga ada. Iya. Aku goya dengan studio. Dia pun setuju. Akhirnya ya sudah lah. Kita memilih rumah ini. Gitu. Jadi banyak. Dramanya ga mengulus begitu saja. Pokoknya lah. Perjuangan juga lumayan. Eh alhamdulillah. Dapet lah. Gitu. Ya itu tadi yang perdebatan ya. Masalah aku udah klik banget sama rumah ini. Tapi JJ. Mulai jatuh cinta terhadap rumah lain. Dan yang dramanya lagi. Rumah ini tinggal. Tiba-tiba tinggal satu. Udah laku semuanya. Di townhouse ini. Waktu itu kayak masih sekitar banyak ya. Masih ada lima yang kosong. Waktu pertama kali banget kita. Lihat. Tapi tiba-tiba jeng-jeng. Tinggal satu. Aku makin panas dong hati ini kan. Makin. Dimana caranya aku pokoknya. Aduh tinggal satu. Gimana sih. Udah jatuh cinta banget. Terus tinggal satu. Jadi itu deg-degan banget. Alhamdulillah masih rejeki. Dikasih ini. Tinggal satu emang pas buat kita. Iya tinggal satu. Dan aku juga serak juga sih. Jadi serak kan. Serak banget. Serak banget. Ya Alhamdulillah. Karena bisa bikin studio. Kamar anak juga gede-gede. Pas lah pokoknya semuanya. Ya mudah-mudahan pokoknya apa ya. Harapannya bisa berkah lah ya rumahnya. Buat keluarga kita. Jadi cepet beres semuanya. Harapannya begitu. Mudah-mudahan. Cepet dapet rezeki lagi. Cepet dapet rezeki lagi. Biar bisa isi rumah guys. Ya mungkin. Tahun depan lah pindah ya. Tahun depan. Kita juga gak buru-buru kok. Maksudnya. Pelan-pelan. Mungkin udah bisa dirayain di kalam renang. Ya Insya Allah. Tapi aku gak yakin sih. Bisa sih. Cepet banget Januari mah. Bisa. Percaya deh. Coba kita lihat. Beneran pikiran yang mana. Januari kita udah disini. Insya Allah. Ya lihat nanti. Yaudah lah guys. Pokoknya. Sekian. Sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah ini udah panas banget. Bye. Bye.